Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ketemu lagi kali ini Saya Sedang perjalanan mudik teman-teman Perjalanan mudik ke kota Kelahiran saya, ke kampung saya Bersama istri Di Magelang tepatnya Di Sanggerapak Teman-teman, kalau saya pulang teman-teman Ini salah satu tempat Rest area menurut saya yang paling indah Di sepanjang Jakarta Sampai Mbahwen teman-teman Ini rest area KM29 Berada di Ungaran teman-teman Ini kenapa saya Katakan ini cukup indah teman-teman Karena dari view teman-teman Viewnya indah, kemudian Fasilitasnya semuanya Tertata dengan elok teman-teman Masjidnya ini, di depan saya ini Masjidnya juga desainnya juga Menarik Berbentuk setengah lingkaran Kemudian Fasilitas-fasilitasnya juga lengkap Teman-teman Itu terus di depan saya ini Ada gunung Gunung Ungaran, kalau enggak salah teman-teman Ini Berat Tepatnya Di bawah Kaki Gunung Ungaran, kalau enggak salah teman-teman Kita berjalan lagi Saya ini kebetulan Dapat parkiran di atas sini Sambil berjalan Pokoknya teman-teman yang Mau perjalanan mudik Ke daerah Magelang, Jogja Kemudian Terus Solo, Jawa Timur Yang melewati Tol Transjawa Saya rekomendasikan Kalau di daerah Semarang Memasuki Ungaran KM29 Teman-teman bisa Mengunjungi resit area ini Untuk istirahat Sambil Menyegarkan Badan Teman-teman Ini parkiran Yang di atas pun Bisa duduk-duduk Bersantai Terdapat Berapa batu Ini batu Enggak tahu Kayaknya Batu-batu Batu-batu Berada yang di bukit Kemudian Ditata Ini di samping Sisi Utaranya Jadi Kita bisa melihat Pemandangan Kota Semarang Kalau malam ini Lebih cantik Teman-teman Lanjut Ke fasilitas-fasilitas Yang pasti Masjidnya besar Bersih Kemudian Banyak-banyak Kuliner Khas Dari Daerah Semarang Dan sekitarnya Teman-teman Semarang Tentunya Vinko Babat Salah satu Makanan Khas Daerah Semarang Teman-teman Ini ada Fasilitas-fasilitas Kulinernya Saya akan Mencoba Ini ramai Sekali Teman-teman Ini Tepatnya Hari Rabu Ya Hari Rabu Rabu Tanggal 20 Saya Melakukan Mudik Dari Jakarta Dari Serang Banten Jam Abis Terawih Jam Sembilan Malam Setengah Sepuluh Ini jam Dua belas Pas Baru Sampai Di Ungaran Teman-teman Saya kira Ini hari ini Merupakan Puncaknya Tanggal Sebilan Belas Dari Jakarta Berarti Dua puluh Nya Di Jawa Tengah Ini Ada Menu Padang Kalau Misalnya Teman-teman Yang Pengen Menu Padang Ada Kemudian Lingku Babat Kopi Kenangan Kemudian Intinya Disini Teman-teman Ini Viewnya Indah Indah Saya akan Coba Makan Dulu Saya gak puasa Hari ini Musafir Teman-teman Mohon dimaklumi Ini Rame sekali Teman-teman Rame sekali Saya Masuki Masjid Ruangannya Atem Semarang Ini Yang Dera Umaran Ini Relatif Sejuk Teman-teman Ini Suasana Suasana Di dalam Masjid Ini toiletnya Teman-teman Bersih Nyaman Intinya Disini Teman-teman Nyaman Kemudian Air Airnya dingin Alami Karena Bepak Gunungan Fasilitas Tempat Tujuhnya Juga Banyak Jadi Sebelum Masuk Di area Toilet Ada Tempat Untuk Kunci Kaki Jadi Untuk Mastikan Kalau Masuk Luar Masjid Kita Tidak Ada Kotoran Yang Nempel Biasa-biasa Di Masjid Masjid Di Kampung Itu Seperti Belum Masuk Di Tempat Itu Luar Masjid Ada Air Seperti Ini Rumah Makan Padang Sederhana Saya Akan Coba Tanya Istri Saya Di Dalam Sini Ya Makasih Sederhana Tapi Sederhana Tapi Kesan Dalamnya Mewah Jujulnya Yang Rumah Makan Sederhana Saya Ini Keluarga Saya Halo Dede Saya Beli Apa Ice cream Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Teman Teman Untuk Teman Teman Yang Suka Masakan Padang Sederhana Tapi Dalamnya Mewah Terima kasih Ini Pelataran Masjid Dan Area Buliner Cukup Lengkap Teman Teman Ya Di Ini Yang Jajan Rumahan Pun Ada Yang Model Prasmanan Juga Ada Teman Oleh Olah Lengkap Ada Tau Bakso Minggu Babat Bandeng Presto Ini Yang Khas Dari Semarang Juga Bandeng Presto Lumpia Lengkap La Lengkap Juga Lengkap da Lengkap 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 ramai sekali teman-teman padat ini hari menjelang beberapa hari lebaran hari Rabu nih teman-teman sekarang ini saya akan coba maju lagi teman-teman bisa lihat kalinya saya nyari anak istri kemana ini ya ini oleh-oleh khas Semarang binggu babat banding presto dan ini juga ada prasmanan dan angringan ada pujasera restoran KM 429 kayaknya yang punya putra jawab putra jawab kelahiran Sumatera biasanya gitu banyak stand-stand ada minuman ada kartu perdana macem-macem temen perdana nah ini ada setiap kondang teman-teman panas-panasan beraka ini beraka-15 nih siap dicemur seharian ini stand rokok macem-macem hari ini teman-teman demikian teman-teman semoga bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang mau mudik ke area Jawa KM 429 menjadi bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk istirahat baik teman-teman terima kasih semoga bermanfaat di Bukit juga ada teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati